Selamat datang di Terjemah NUK. Kali ini kita akan menerjemahkan kelas 8 Bahasa Inggris SMP. Halaman kemarin halaman 8, sekarang halaman 9. Nah, petunjuk tugas, kita akan bermain peran sebagai pelajar dan guru pada percakapan untuk menyampaikan atau menanyakan apa yang kita atau orang lain fikir tentang sesuatu. Jadi kita akan menanyakan pendapat orang tentang sesuatu. Nah, ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mendengarkan secara hati-hati guru kita membaca percakapan. Artinya percakapan yang dibaca oleh guru itu ini. Ada berapa buah percakapan ini. Nah, 8 percakapan. Ini yang akan kita dengarkan dan dengan hati-hati di ucapkan oleh guru. Kedua, kita akan mengulangi percakapan tersebut setelah beliau. Jadi, him atau her ini mungkin mengacu pada guru ya. Gurunya mungkin perempuan atau lelaki. Kalimat per kalimat. Kemudian, dalam kelompok, kita akan bermain peran pembicara terhadap percakapan tersebut. Nah, ini kita akan mengucapkan kalimat-kalimatnya secara keras, jelas dan benar. Nah, ini percakapan pertama. Udin, kamu pikir Edo marah dengan saya? Nah, dia menanyakan ke si Udin tentang si Edo. Saya pikir tidak. Lihat, dia tersenyum. Nah, itu percakapan pertama ya. Teman-teman, saya pikir Udin akan menyukai buku ini. Ini, buku catatan ini. Apa? Saya pikir tidak. Barangkali tidak ya. Nah, itu mungkin jawab terjemahan yang bagus. Udin, maaf. Udin tidak menyukai warna terang. Break ini terang ya. Warna-warna cerah. Nah, ini. Udin, bagaimana pendapatmu tentang kelas kita? Tentang kelas kamu ya. Bukan kita. Tentang kelas kamu. Sangat kotor, bu. Orang-orang tidak peduli. Orang-orang pada tidak peduli. Ya, kita lihat. Sangat kotor ya. Nah. Kamu pikir dia mengingat cerita yang harus dia sampaikan? Dia tidak mengucapkan satu kata pun. Barangkali tidak. Saya tahu dia tidak mempersiapkannya dengan baik. Jadi, guru memberi tugas untuk menceritakan sebuah cerita di depan kelas. Dan dia tidak bisa melaksanakannya karena tidak ada kata-kata yang terucap dari mulutnya. Itu percakapan nomor empat. Nomor lima. Terima kasih, Lina. Ceritamu sangat menarik. Saya menyukainya. Terima kasih, Bu. Nah. Terima kasih, Bu. Permisi. Atau mungkin bisa diterjemahkan sebagai hello, mohon perhatian. Dengar. Dengarkan semuanya. Saya pikir kamu harus membaca bab satu juga. Saya pikir kamu juga harus membaca bab satu. Nah, ya Pak. Nah, itu artinya ya. Baik, Pak. Bisa juga seperti itu. Terjemahannya. Lanjut. Benny, bagaimana pendapatmu tentang gambar ini? Ya, gambar yang ini ya. Mereka sedang melihat gambar. Saya pikir gambarnya tidak terlihat natural. Natural ini alami. Natural ini kadang sudah menjadi lesapan bagi bahasa kita ya. Artinya adalah alami. Mungkin adalah alasan. Mungkin karena ini tanamannya tidak sinkron dengan gunungnya. Jod. Bagaimana pendapatmu tentang cerita ini? Tentang cerita mungkin Pak Gurunya setelah menceritakan sesuatu ya. Nah, dia minta pendapat kelas tentang cerita yang telah disampaikan. Sangat menarik, Pak. Nah, itu dia jawaban dari kelas. Nah, sampai di sini dulu untuk sesi kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe. Supaya tidak ketinggalan terjemahan berikutnya. Dan like, jangan lupa. Terima kasih. Sampai jumpa.